Pemirsa tahun 2007, Markis Gido pernah meraih peringkat satu dunia jabang ganda putra. Namun karena penyakit hipertensi, ia tidak bisa mempertahankan gelarnya di tahun 2009. Dan pada Senin malam, ia harus tutup usia di usia 36 tahun. Semalam, dunia olahraga bulu tangkis Indonesia kembali kehilangan salah satu pemain terbaiknya. Nah, Markis Gido meninggal dunia saat sedang bermain bulu tangkis di Gor Petrolin, Tangerang, Banten. Sebelumnya diketahui Markis Gido mengidap hipertensi. Penyakit ini sempat membuatnya dan Hendra Setiawan gagal mempertahankan gelar di kejuaraan dunia 2009. Ada darah tinggi, jadi tensinya itu memang tinggi gitu. Dan itu aja sih sebenarnya rewet penyakitnya. Sosok almarhum, ya dia sosok yang baik ya, yang sayang sama keluarga, tanggung jawab sama keluarga, sama mama juga. Pada 2007, Markis Gido bersama Hendra Setiawan menempati peringkat satu dunia. Hingga kini mereka menjadi pasangan ganda putra terakhir Indonesia yang menjadi juara olimpiade. Dari Bekasi, Jawa Barat, Daneswara, Septian Bayu, AI News, melaporkan. Jawa Barat, Daneswara, Selamat menikmati.